Perceraian Inge Anugrah dan Ari Wibowo terus menjadi sorotan publik. Pasalnya kedua pihak sempat saling berperang narasi, termasuk Ari yang menuding Inge sudah berselingkuh. Bahkan perkara perselingkuhan ini sempat diungkit juga oleh anak sulung Ari, Kenzo Wibowo. Di sisi lain, diketahui pula bahwa kedua anak Ari dan Inge lebih memilih untuk tinggal bersama sang ayah pasca kedua orang tuanya resmi bercerai. Namun di tengah alotnya proses perpisahan tersebut, Inge malah semakin terlihat akrab dengan Kenzo yang pernah belak-belakan menudingnya berselingkuh. Hal ini tampak pula diunggahan akun TikTok Inge, dilihat pada Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. Terlihat Inge dan Kenzo sedang adu pengetahuan lagu lawas. Di video berdurasi 57 detik itu terlihat Inge dan Kenzo yang kompak mengenakan pakaian hitam-hitam. Lalu terdengarlah potongan-potongan lagu keluaran tahun-tahun 1990 sampai tahun 2000 yang dilombakan untuk Inge dan Kenzo. Sesekali Kenzo memang terlihat memahami lagu yang diputarkan, tetapi jelas sekali bahwa Inge lebih familiar dengan musik yang didengarnya. Keakraban di antara pasangan ibu dan anak itu pun terlihat jelas, walau sesekali Kenzo tersenyum canggung karena tidak tahu lagu apa yang sedang didengarkannya. Momen inilah yang ikut membuat warganet terenyuh, sebagaimana yang tampak di kolom komentar. Namun ternyata ada sebagian warganet yang berkomentar nyinyir karena Kenzo dinilai semakin lengket dengan ibunya setelah Inge memiliki pekerjaan tetap yang mentereng. Di satu sisi, Inge justru nampak sumringah bernyanyi dan gembira bisa membuat konten bareng dengan anak sulungnya lagi. Warganet yang menonton tayangan itu pun memberikan reaksi. Ada beberapa warganet yang menyoroti Kenzo karena dulunya sempat menuding sang ibu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!